Adanya penampakan akutan umum bergaya sultan menghebohkan media sosial. Tak seperti angkot pada umumnya, kondisi di dalam angkot yang satu ini bahkan terpasang lantai keramik. Tempat duduknya juga merupakan sofa mewah yang super empuk. Penampakan angkot yang dijuluki angkot sultan ini diunggah akun TikTok at Momoy Dewi pada selasa 4 Januari. Saat dikonfirmasi pengunggah video bernama Dewi Momoi, 26 tahun ini merupakan warga Ciamis, Jawa Barat. Dewi mengaku sudah dua kali menjadi penumpang angkot sultan tersebut. Angkot sultan ini berada di kawasan pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat. Ia mengaku ada fasilitas tak biasa di dalam angkot sultan ini. Di antaranya adalah CCTV, kemudian sofa empuk hingga lantai keramik. Ada pula tisu yang memang disediakan untuk penumpang. Bahkan sang supir angkot diakuinya juga menggunakan walkie-talkie. Awalnya ketika menaiki angkot sultan ini, Dewi mengaku kaget dengan fasilitas yang diberikan. Sebagai penumpang, Dewi merasa nyaman menaiki angkot sultan ini karena dinilai sangat bersih dan tidak bau. Ia pun mengapresiasi inovasi baru dari pemilik angkot sultan ini. Meski terhitung angkot sultan, namun penumpang hanya perlu membayar Rp2.000 untuk perjalanan dekat, kemudian Rp4.000 untuk perjalanan jarak jauh. Dewi sempat menanyakan pada sang supir alasan dibalik julukan angkot sultan. Ternyata pemberian nama angkot sultan ini karena pihak pemilik angkot ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpangnya. Pemilik angkot sultan ini sendiri sudah menyediakan 6 unit angkot yang mengitari kawasan Ciamis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!